bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas ataupun membandingkan 3 buah printer dari budan Epson yang pertama ada M2050 kemudian yang berikutnya ada 3550 dan yang berikutnya ada 3556 dan mohon maaf sebelumnya saya coba informasikan di awal bahwa konten ini memang membahas secara perbandingan saja tidak secara fisik jadi kalau misalkan nanti ada orang yang komentar konten saya ini seperti koran kemudian informasinya tidak jelas tidak ada hasil tesnya seperti apa tidak ada uji kecepatannya seperti apa itu mungkin konten saya tidak cocok buat anda jadi simple saja kalau misalkan ada orang yang tidak cocok dengan konten yang saya buat silahkan anda tidak usah tonton tinggal cari channel yang lebih baik yang membahas secara langsung jadi mohon maaf saya coba infokan di awal jadi tujuan saya buat konten seperti ini hanya membandingkan dari segi harga siapa tahu teman-teman itu ada yang mau beli printer dan printer yang mau dibeli kebetulan sama dengan yang akan saya bahas ini kenapa saya coba bandingkan ketiga printer ini walaupun tidak fair ya yang satu kan monochrome yang dua ini dia color terlihat dari serinya ada seri M dan ada seri L kita akan coba bahas pertama dari harganya dulu harga dari ketiga buah printer ini itu mirip tidak terlalu jauh bahkan kalau misalkan mau disamakan juga bisa ya kita cek dari yang M2050 dulu dia ada di harga 3.500.000 bahkan di toko tertentu ada yang jual 345 kemudian ada yang jual juga 3,2 jadi teman-teman printer-printernya nyari toko aja untuk membandingkan kalau misalkan nanti sudah diputuskan mau beli printer yang M2050 gitu ya kemudian kenapa saya bandingkan dengan printer yang satu lagi yang tipe L3550 karena harganya mirip yang tadi 3,5 yang disini 3,495 ya bisa dibilang sama lah ya 3550 ini warna hitam sedangkan yang 3556 dia warna putih dari spesifikasi itu hampir sama kalau ini mungkin cuma beda selera aja ya teman-teman bisa pilih yang putih ataupun yang hitam tapi dari segi spesifikasi sama gitu ya nah ketiga printer ini sudah multifunction jadi ada scan, ada copy juga dan tentunya ada printing juga ya cuma kalau di M2050 itu dia masih monochrome jadi cuma warna hitam aja nah tujuan saya buat konten ini itu siapa tahu teman-teman ada pembanding lagi nih yaitu yang harganya mirip tapi udah multifunction kemudian juga dia udah dapat 4 warna jadi kenapa enggak saya beli printer yang harganya sama tapi saya udah dapat yang hitam putih udah dapat yang warna ya jadi tujuannya itu dibuatnya bukan untuk ngecek secara fisik hasilnya seperti apa kondisi mekaniknya seperti apa itu nggak ada disini gitu ya nah kemudian untuk berikutnya kelebihan si M2050 ini dia sudah ada fasilitas ADF-nya kalau untuk konektivitas sama dia bisa dari wireless juga wifi, bisa wifi direct bisa juga dari wifi-nya jadi cukup banyak pilihan koneksinya ya cuma disini kelebihannya memang dia ada ADF tapi kalau misalkan teman-teman sudah yakin beli yang monochrome yaudah pasti ini pilihannya tepatnya 2050 cocok untuk siapa? cocok untuk digunakan di fotokopian karena kan kalau orang fotokopi kan biasanya kan nggak ada yang warna jadi ini cocok nih apalagi dia ada ADF-nya cuma memang ketiga buah printer ini belum mempunyai fasilitas auto-duplek jadi masih manual auto-dupleknya untuk teknologi cetaknya ketiga buah printer ini menggunakan teknologi precision core jadi kalau teman-teman cek di spesifikasinya mungkin nggak bisa lengkap atau misalkan tidak dicantumkan disini nah itulah fungsi konten saya buat menginformasikan ke teman-teman teknologi cetaknya karena cukup penting mengetahui teknologi cetaknya jangan sampai teman-teman beli printer mahal-mahal ternyata nggak cocok dengan teknologi cetaknya kebetulan ketiga buah printer yang saya bahas ini dia mempunyai print head dengan teknologi precision core kita akan coba cek di pilihan spesifikasinya masuk teman-teman ke full spesifikasinya teman-teman juga bisa langsung langsung lihat ke webnya jadi nggak usah terpaku pada info di penjualannya ini precision core untuk teknologi cetaknya kemudian untuk nozzle-nya dia karena warna hitam saja jadi dia ada 2 400 x 2 nozzle yang warna hitam sedangkan untuk yang L3550 itu juga sama precision core tapi disini yang hitamnya 1 ya wajar ya atau maklum ya karena memang dia kan ada 3 warna lainnya selain hitam dia ada nozzle apa namanya cyan, magenta, dan yellow nah konfigurasi nozzle ini itu mirip atau sama dengan Epson L11050 yang saya punya yang ukuran A3 itu sama persis nozzle-nya tintanya pun sama dia pakai seri 003 kalau yang M2050 itu dia pakai yang 005 untuk aksesorisnya ini pun sama yang L3556 ini cuma beda di warna saja barangkali teman-teman suka warna putih berarti bisa pilihannya di 3556 konfigurasi nozzle-nya sama 400 x 1 dan 128 itu each color-nya nah sebagai informasi aja buat teman-teman yang kira-kira ingin tahu kecepatannya seperti apa itu tinggal lihat nozzle-nya saja jadi tidak harus beli printer-nya cek secara fisik kemudian harus cek kecepatannya enggak lihat aja nozzle konfigurasinya ini saya bisa prediksi bahwa kecepatan si L3550 dengan L3556 itu sama dengan printer Epson L11050 karena kenapa? karena konfigurasi nozzle-nya sama tapi kalau untuk urusan warna hitam si M2050 itu menang kenapa? karena dia sudah mempunyai 400 x 2 400 x 2 nozzle black jadi menang dia warna hitamnya nah selain itu ada garansi juga sama-sama garansinya 50 ribu 50 ribu halaman tapi kalau yang di M2050 ini dia sudah 4 tahun sedangkan di L3550 dengan L3556 itu hanya sekitar 2 tahun saja tapi untuk total lembarannya sama-sama 50 ribu gitu ya jadi memang cukup bisa dipertimbangkan apakah teman-teman beli satu printer yang cuma monochrome atau beli satu printer yang sudah monochrome ya sudah pasti ada warna hitamnya dan sudah pasti ada warna CMY-nya gitu ya oke terakhir kita bahas aksesorisnya untuk aksesorisnya sendiri harusnya ada maintenance box yang bisa dibongkar pasang dengan mudah cuma disini gak ada informasinya nih ya gak ada informasinya kalau misalkan kita lihat di refusing card-nya ada gak dia nah disini ada replaceable maintenance box ya jadi gak gak apa gak harus ganti teman-teman kayaknya bisa pakai resetter juga kalau disini pun sama ada replaceable maintenance box artinya bisa diganti langsung teman-teman misalkan mau beli yang baru tinggal ganti atau pasang langsung itu bisa kalau untuk serinya disini gak diinformasikan seri apa tapi kemungkinan akan sama dengan seri yang ada di M2050 kita coba cek aksesorisnya disini ya ini cuma ada tinta aja harusnya kalau replace maintenance bisa diganti itu ada informasi maintenance box kalau di M2050 ada dia sebentar saya coba cek di bagian aksesorisnya nah ini sama nih aksesorisnya ini ada pernah saya bahas juga maintenance boxnya dengan seri seperti ini itu dipakai di seri L6 2 juga ada yang pakai maintenance box seperti ini gitu ya nah jadi teman-teman bisa menentukan pilihan dengan budget yang sama mau pilih printer yang mana ini apakah yang monochrome yang hanya bisa nyetak warna hitam saja atau pilihan terdekatnya ada di kedua printer ini L3550 ataupun L3556 mengingat harganya pun mendekati gitu ya nah silahkan ditentukan pilihannya jadi mohon maaf konten ini tidak membahas secara fisik langsung karena saya juga nggak bisa beli semua printer ya karena berhubung saya juga kerjaannya berhubung dengan printer rasanya sih nggak masalah saya buat konten seperti ini toh ini juga bakal diperiksa oleh pihak youtube ya kalau misalkan dia lolos dia bisa tayang kalau nggak nggak apa-apa gitu ya jadi itu informasi yang saya berikan ya tentukan teman-teman pilihannya kalau misalkan saya pribadi ditanya bang kalau lo beli yang mana kalau saya pasti milih yang ini 3556 ya walaupun minus ADF nggak jadi masalah nggak ada touchscreennya juga ada masalah tapi dari segi apa ya kemampuan cetaknya dia udah bisa warna oke mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh